Waktu Indonesia Barat, proyek pembangunan jembatan tol Kalikuto Ruas Batang Semarang mengalami kendala. Dua batang cross grider atau balok penopang dari konstruksi grider inti Amruk akibat lepas dari konstruksi. Saat akan dikaitkan dengan konstruksi inti. Kejadian ini berawal saat para pekerja akan melepas penggantung temporer yang sempat digunakan untuk jelur tol fungsional pada arus mudik lalu dengan menggantung yang permanen. Namun naas saat penggantung darurat terlepas, ada gerakan keren yang diluar kendali sehingga mengakibatkan dua cross grider sepanjang 52 meter dengan berat 30 ton goyang dan langsung jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun aktivitas pekerjaan jembatan Kalikuto dihentikan. Pembangunan jembatan Kalikuto ditargetkan akan selesai akhir Agustus dan jalur tol akan dioperasionalkan Oktober 2018. Untuk memasang penggantung yang permanen, kita harus melepas itu penggantung sementara yang di ujung. Jadi penggantung sementara itu ada empat titik, yang dua di ujung, kemudian yang dua di tengah. Nah, yang di ujung ini kita lepas, ya kita lepas. Nah, kemudian ini ada gerakan keren gitu. Nah, ada gerakan keren sehingga beban agak puntir. Agak puntir, ini apa namanya, sling yang di tengah ini.